. Rudal pertahanan udara siper Turki segera digunakan. Kementerian Pertahanan Turki pada tanggal 8 Agustus tahun 2022 menyebutkan bahwa pengiriman sistem pertama rudal pertahanan udara siper akan dilakukan pada akhir 2022. Dari data yang dirangkum, hal itu sendiri dikonfirmasi oleh Kementerian Pertahanan Turki dalam laporan status dan harapan keuangan perusahaan 2022 yang diterbitkan oleh Kementerian Pertahanan Negara. Yang menyebut dalam lingkup proyeksi pertahap C-System, direncanakan akan masuk dalam inventarisasi pada Desember tahun 2022. Dengan hadirnya siper pada Desember tahun 2022 mendatang, maka Turki sudah pasti akan memiliki kemampuan pertahanan udara berlapis yang tidak boleh dianggap enteng oleh jet-jet tempur mabuk. Karena sebelum ini, untuk melindungi negaranya dari serangan rudal balistik antarbenua dan serangan jet tempur sewaan hingga pesawat pembom lintas negara. Turki telah terlebih dahulu memperkuat langit mereka dengan sistem pertahanan udara S-400 milik Abah Putin Rusia. Namun semua itu tidak mudah. Turki harus membayar aksi tersebut dengan hukuman sanksi embargo dari Mak Erot dan Konco Eropanya. Namun langkah itu memang harus diambil oleh Abah Haji Erdogan. Karena jika tidak, maka keamanan negara dan politik Turki akan menjadi taruhannya. Atau dengan kata lain, Turki lebih memilih dikenai hujan sanksi embargo. Daripada harus dihujan di ancaman peluru lintas benua dari Eropa dan Amerika yang punya hobi gertak-gertak negara yang tidak punya perlindungan udara. Alhasil, langkah itu ternyata benar. Seiring berjalannya waktu, Eropa akhirnya sadar bahwa sanksi embargo yang mereka berikan pada Turki ternyata membuat Abah Haji Erdogan semakin ganas menghidupkan produk industri militer mereka. Dan itu terbukti, di mana Turki akhirnya berubah menjadi pemain baru produsen alat tempur dunia. Tidak cukup dengan S-400. Turki yang sepertinya mendapat pencerahan dari ilmuwan Rusia juga berhasil menciptakan sistem pertahanan udara jarak pendek 25 km Hisar Oplos yang sistem kerjanya mirip dengan Air Rondom Israel. Dan tidak berselang lama setelah sistem Hisar Oplos bergabung pada Januari tahun 2022. Akhirnya para ilmuwan Rocket Sun dan Asel Sun kembali berhasil menciptakan sistem pertahanan udara yang lebih canggih dari Air Rondom yaitu Sipper. Mengapa Air Rondom kalah canggih? Sebagai perbandingan, 1. Jarak cegat Air Rondom Odong-Odong adalah 75 km. Sedangkan jarak cegat Sipper adalah 100 hingga 150 km, atau 2 kali lipat dari Air Rondom. 2. Air Kondom milik Israel memiliki kecepatan 2,2 kali kecepatan suara. Sedangkan Sipper disebut lebih cepat dari sistem pertahanan udara Odong-Odong milik Israel. Namun, dibalik dua hal di atas, Sipper dan Hisar milik Turki masih kalah jauh dengan keunggulan sistem Air Rondom yang satu ini. Yaitu, keunggulan Betelproven terhadap roket rumahan, yang dibuat dari bahan bekas panci dan kuali. Atau dengan kata lain, Air Rondom belum layak diberikan gelar Betelproven. Karena memang belum teruji jika diserang rudal supersonik berhulu ledak tinggi. Sehingga gelar yang pantas untuk Air Rondom adalah, RTPHD. Atau dalam kamus bahasa admin dapat diartikan rudal tidak punya harga diri. Dari data yang dirangkum, bukan hanya Sipper, dalam sebuah keterangan Presiden Industri Pertahanan Turki Abah Haji Ismail Demir menyebutkan, bahwa selain Sipper, para ilmuwan Turki juga sedang mengembangkan rudal yang lebih canggih dengan jangkauan sunat dan tabok lebih jauh. Bagaimana menurut pendapat abah-abah netizen semuanya? Silahkan tinggalkan komentar kalian pada kolom pesan di bawah. Terus ikuti channel ini untuk mendapatkan informasi terkini terkait perkembangan teknologi militer Turki.